hai 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 teman-teman balik lagi di LIMS reptile hari Sabtu Hai mungkin gue nanti karena emang rada-rada sibuk ya kantor udah mulai masuk terus neta DP PSBB lagi jadi gue kemungkinan besar bakalan bikin video di week weekend aja Oh ya gue kemarin beli ini terguma coba pakai ini buat di kepala jadi nanti kameranya gue gue taruh di kepala jadi enggak ribet tangan dua gue bisa gunain dua tangan buat ngehandle tegu-tegunya eh nanti gue mau hari ini gue mau tes makan tadi gue dikasih ada sisaan pala ayam terus makan hari kali ini ya kepala ayam sama pepaya sama tikus dan sekalian mau nyoba alat baru yang gue beli ini keren enggak tampilannya let's go Oke guys ini tampilannya gimana Oke jadi ini gue ada tempat buat ngasih makannya nanti terus gue mau ngambil sekarang bubuk kalsium kalsium nih dia oke ini ngetes doang kameranya bisa apa enggak oke guys buat kalian yang buat jaga ketahanan tubuh nih gua saranin lebih bikin minuman ini eh air fush ya lemon dalamnya campur air bagus nih dan hematlah bisa setengah lemon biasanya sih gue pakai dua hari sampai tiga hari isi air lagi si air lagi dan ini lumayan lah buat kadar vitamin C kita nambah-nambah ya introduction aja oke di sini gua ada pala ayam kepala ayam terus tadi beli di abang papaya eh abang papaya abang buah oke sekarang kita coba mau fotong-fotong gua belum pernah ngasih tegu gua buah nih jadi kalau misalnya dia makan nih mudah-mudahan mau ya Soalnya tadi ada All right Papaya udah masuk terus kita ambil jepitan buat pala ayamnya kita potong-potong juga buat kalian yang meretai gue emang wajib banget ya punya jepitan sama gunting sendiri biar kalau butuhan apa-apa gak digabung sama yang kebutuhan kita jadi kita bisa maksimal menggunakannya dan karena ya motongnya kan buat motong macem-macem jadi jangan digabung sama manusia potong jangan gede-gede gue ngegabungnya ini supaya si pak ayah dapet bau-bau dari ayam oke nanti kita juga naruh tikus di dalam sini oke guys sekarang kita mau buka si puku dulu nanti gue benerin dulu nih kayaknya ada yang salah nih oke itu puku di dalam kita mau sekalian bersihin kandang hey sweetie pie halo boy kelihatan gak sih buka alang matahari nih oke boy good boy oh aduh aduh dingin ini dia si puku oke itu dia puku kulitnya lagi shed masih terus shedding dan sekarang kita mau tes makanan yang kita kasih oke ini dia kelihatan gak gue gak tau gue agak gak ngeliat karena kameranya di kepala gue ada pala ayam tikus sama paya dia gak ngeliat oke dia mau cium-cium udah tikus pala ayam dan sebagainya kita lihat apa yang akan dia makan itu juga bisa dilihat ya ada sheddingan yang udah keluar-keluar rusak-rusak dan kulitnya masih jauh dari bagus kalau om tito tuh cakep banget ya tegunya sheddingnya sempurna banget oh dia ngambil tikus dia ngambil tikus dulu oke gak apa-apa jangan ngambil tikus dulu guys karena emang favoritnya ya si puhi lihat bisa dilihat si puhi udah mulai mencium-cium pergerakan kita ke sini deh tempat makan ya puhi mulai ngamuk-ngamuk merinah gue sambil duduk kali ya nontonin makan tegu oke semoga kelihatan ya karena gue gak bisa ngeliat dari sini oke tikus udah masuk udah liat ya bakalan makan lagi buah-buahannya atau kepala ayamnya atau enggak ini pertama kalinya pakai via kepala jadi gue agak bingung ini maksudnya gue belum terbiasa oke apakah dia akan makan yang lain kita lihat dan dia tidak tertarik sama sekali ya sepertinya dia mulai membesarkan badannya ngeliat ada female betina mungkin nanti dia bakalan joget-joget kawin tapi tetep aja dia gak mau kawin karena belum waktunya dia tidak tertarik dengan kepala ayam mungkin karena gue terbiasa ngasih dia tikus tapi kita lihat aja nanti ya masih kebingungan dia kayaknya ini dia malah jilet-jilet kaki gue dia malah menggigit ini disini nah disitu oke nah dia mulai menggigit makanannya dia memang terbiasa dengan diberi makanan pakai ini jadi dia gak biasa makan sendiri oke dia masih makan koknya dia terbiasa dikasih makan jadi dia gak bisa makan sendiri guys coba kita kasih payah ya gak mau no payah for me kata dia aduh 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 yang buah jadinya tegu gue nih guys nah buat kalian yang emang meretegu biasain tegu kalian makan buah supaya mereka bisa makan buah gue gak bisa nih kayaknya tegu-tegu juga jadi picky mereka makannya oke nyalain air buat bersihin nanti tikus sekarang kita mau ngeluarin puku kalau ngeluarin puku berarti kita harus siap-siap stick oke kita buka kandang ya puku nih oke itu dia puku eh puhi betina kita jatohan guys jatohan guys ya rindah pukinya udah mau keluar monster kita jadi kotor semua makanannya dia oke kita ambil aja ini dia si puhi tindak kita uh kotor semua guys makanannya oke si puku mulai mengeluarkan gaya-gayanya gaya bertahan makanannya berantakan jatuh ke lantai semua sudahlah kita beresin sudah terlanjur oke si puku bisa kita lihat menggoyangkan ekor belakangnya dan mungkin akan kabur nah ya dia mulai kabur menjauh dengan gaya bertahan eh si puhi makan paya guys puhi makan papaya alhamdulillah puhi makan papaya ayam dan papayanya dimakan sama puhi gue kena gak tau kenapa mereka harus kabur karena gue juga gak akan ngapa-ngapain sih kita bersihin deh yang kena-kena serbu kokopit semprot semprot aja kita ambil air kita ambil air dulu dia berjemur disini kita ambil air buat merenggam kalau berkokopit jadi hilang ipuhi cakep banget sih makan ini makan buah itu baru itu baru tegu mungkin dia ama owner lamanya udah dibiasain buat makan-makan buah ya jadi dia dimakan tuh buahnya sama dia love it ini kita curupin di air yang tadi kena serbuk si buhi keluar lain 莊 b Nahi lalas lalas buahnya buahnya suha nanti kalau mulai menggigit lagi si Puhi kita jauhkan dengan eh tadi pipa yang kita udah siapin penggungan modeng terluka lagi karena beresin shadingannya lagi rusak terus luka itu susah banget pinter banget ini anak makannya mudah-mudahan kelihatan ya karena gua nggak bisa melihat kameranya Ken dinempel di kepala gua nih belum terbiasa gitu oke nanti kita mau bersihin kandangnya buang-buang koladepupnya ganti air sama spray kokopitnya oke kita off dulu karena ribet sekali ini air juga udah mulai penuh ntar kita pindah-pindahin let's go oke sekarang kita mau eh ya abis bang bang jangan nyamper taya ada kamera beresin si tikus ganti serbuk bersihin serbuk yang kotor-kotor full deh pagi ini hari ini semuanya dibersihin kita pindahin tikusnya dari gunung yang kotor ke yang bersih satu dua nih bang Anji mau mindahin katanya oke ini tadi keramik yang udah kita cuci karena ada pupnya kita masukin lagi kandang-kandang oke sana ya itu lagi alright udah kita spray kandang udah bersih semua bagian bawah kita tutup karena suka masuk pegunya ke dalam si puhi lagi bersihin kulitnya sendiri di garuk-garukin ke tembok dan sebagainya ada yang gendut masih makan juga si gendut palingan nanti terakhir sebelum dimasukin kita cuci dulu nih tegu-tegunya yang pada kotor sama beresin shading-shadingannya yang susah dilepas sama dia oke kita siapin kandang-kandang tikusnya dulu serbuknya beli di tukang jangkrik tukang burung harganya Rp5.000 sampai Rp6.000 lah kalau mau update soal stok makanan masih banyak stok makanan kita di Lems masih banyak mas ada Puhi lagi jemur dia jangan keinjek gua harus menyiapkan ini ini Ralon buat jaga-jaga kalau-kalau nanti si Puhi rese panjang amat jadi tikus bisa nanya mau tikus bisa nanya setiap ada Puhi ya jangan sampai keinjek jemuran dia yang gendut-gendut itu biasanya hamil nanti kita pisahin kalau yang hamil jadi nggak jadi bahan makanan dia berarti selamat karena dia hamil jadi nanti kita pisahin yang gendut-gendut yang hamil itu supaya nanti bisa melahirkan nah ini 36 box ke atas ini semuanya anakan ya indukan yang udah melahirkan nah ini bisa kita lihat nih anakannya tau juga di sebelah sini ada juga tuh ini kemarin baru aja nah itu dia kecil-kecil disini juga nih banyak nih anaknya ya kayak gitu pertikusan duniawi lumayan biar nggak beli makanan ini karena dibantuin sama anak-anak kecil jadi kita agak lama nih jadi ya mungkin gua bisa oke guys ini kita udah selesai bersihin kandang tikus ini abang ji lagi abang ji lagi masukin air cadangan buat nanti minum tikus puku juga udah santai udah makan ntar kita kasih makan terakhir sebelum masukin ke kandang sekarang kita mau naruh makanan dulu ke kandang tikus abang ji mau masukin air-airnya makanan tikus gua ini pur babi karena nggak bau ya dari pur ayam daripada pur ayam oke untuk biasanya untuk yang anaknya yang indukannya sedikit aja gua kasih kalau untuk yang banyak bisa dua kali gini dua kali tutup oke oke aku belum sarapan belum makan udah ini udah zuhur lewat abis ini kita mau mandi makan istirahat menikmati sabtu dirumah aja santuy nggak terlalu nggak keluar-keluar rumah dulu istirahat ini udah gua pisahin juga yang tadi perutnya gendut-gendut ini juga gua gabungin jadi dua gua nggak tahu nanti gimana sistemnya kalau wanita hamil berdua digabungkan kita cek aja oke jadi kita masukin lagi tarik aja ekornya lah kelamaan oke jadi begitu aja untuk minggu ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya jangan lupa apa bang subscribe subscribe share like komen kalau ada pertanyaan kita ketemu di video selanjutnya ini ada beda denji seru banget seru banget ya kayak tadi eh seru banget kayak tadi terumpur terus terima kasih ketika terima kasih Terima kasih telah menonton!